Penjualan global kendaraan listrik penuh dan hibrida pelaki naik sebesar 21 persen per tahun pada bulan Juli 2024. Menurut firma riset pasar HomeOcean pada hari Senin, 12 Agustus 2024, lonjakan tersebut berkat pertumbuhan penjualan listrik terkuat Cina tahun ini, meskipun permintaan di Eropa menurun. Menurut manajer datar HomeOcean Charles Leicester, di Uni Eropa, MG Motor, yang dimiliki oleh Saik Motor Corp Cina, diperkirakan akan terpukul paling keras oleh tarif sementara yang dikenakan pada kendaraan listrik yang diimpor dari Cina. Dampak tarif tersebut seharusnya lebih kecil pada Tesla, yang dapat berproduksi di pabriknya di Berlin, dan raksasa kendaraan listrik Cina, BD, yang kehadirannya di Eropa masih kecil, kata Leicester. Kendaraan listrik, elektrik vehikel, baik yang bertenaga listrik penuh, BFE, maupun hibrida plug-in, HEF, yang terjual di seluruh dunia mencapai 1,35 juta pada bulan Juli 2024. Dari angka tersebut, sekitar 0,88 juta diantaranya berada di Cina, yang naik 31 persen dari tahun ke tahun. PHEF yang terjual di Cina dalam 7 bulan pertama tahun 2024 naik 70 persen dari tahun lalu. BD, produsen EV terbesar di Cina dan dunia, melaporkan peningkatan penjualan BFE dan PHEF global masing-masing sebesar 13 persen dan 44 persen pada periode yang sama. Di Eropa, penjualan bulanan turun 7,8 persen pada bulan Juli 2024, ke angka tahun berjalan yang sejalan dengan tahun 2023. Dalam 7 bulan hingga Juli, penjualan turun 12 persen di Jerman, pasar EV terbesar di UE. Di Amerika Serikat dan Kanada, penjualan EV naik 7,1 persen pada bulan Juli. BD terus mencatatkan rekor penjualan plug-in hybrid lagi bulan ini, yang menjadi kontributor utama karena mereka memiliki volume kendaraan yang besar yang mereka jual, kata Lester kepada Reuters. Terima kasih telah menonton!